Terima kasih. Belum tentu itu yang kita perlukan. Kemudian menabung sebelum dibelanjakan. Kebanyakan orang itu nabung itu sisanya. Belanja dulu, eh sisanya ditabung ya. Ini konsep yang keliru, yang perlu diperbaiki. Jadi, kalau yang benar, nabung dulu, baru sisanya dibelanjakan. Karena kalau belanja dulu, nanti sisanya ditabung, wah ini bisa habis terus. Tapi, tabung dulu, investasi dulu, sisanya dibelanjakan. Paling penting terkait dengan literasi keuangan. Pastikan legalitasnya. Jadi, kita perlu pelajari apa itu investasi. Jadi, harus returnnya, imbal hasilnya itu harus logis tadi ya. Karena kalau return atau imbal hasil tinggi, itu risikonya tinggi. Tinggi sekali, tidak logis, lebih lagi risikonya. Tidak logis ya. Hati-hati. Jadi, harus logis. Saya sangat salut sekali dengan acara ini bisa memberikan. Paling tidak, bagaimana keuangan kita di Indonesia ini. Karena pandemi COVID-19 ini kan yang paling terpukul itu sebenarnya adalah ekonomi kita. Artinya, karena semua terpukul, maka akhirnya kondisi ekonomi kita itu yang kelimpungan. Dalam tanah kutip itu kelimpungan. Salah satu yang dilakukan oleh OJK pada hari ini adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat. Khususnya mahasiswa yang ada di Sulawesi Tenggara tentang apa-apa saja yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Dalam tanah kutip, selalu kan yang melekat di mahasiswa sekarang itu kan istilah yang paling keren itu adalah komunitas milenial. Saya kira hari ini bagaimana OJK dalam hal ini dari OJK Pusat untuk memberikan sebenarnya jasa-jasa keuangan, usaha apa saja, dan bagaimana keuntungannya, kemudian bagaimana menghindari kerugiannya, dan lain sebagainya.